Ditemui Rabu pagi di ruang kerjanya, Komandan Kodem 0718 Pati terlihat selalu tersenyum dengan gaya khasnya. Kebahagiaan orang nomor 1 tip Kodem 0718 Pati ini cukup beralasan, karena sehari sebelumnya menerima langsung tropi juara kedua, Lomba Karya Jurnalistik Tingkat Nasional yang diserahkan langsung oleh Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono di Gedung Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Letnal Kolonel Arief Darman mengungkapkan, derimanya tropi tersebut berbarengan dengan kegiatan rapat koordinasi teknis TMMD ke-102 tahun anggaran 2018. Ucapan terima kasih disampaikan Komandan Kodem 0718 Pati kepada seluruh elemen masyarakat di Kepupatan Pati yang dengan semangat Kuyub Rukunan Makarno bersama-sama mengsukseskan program TMMD Reguler ke-101 di Risagodo, Kecamatan Rinong. Beberapa waktu yang lalu adalah pengerjaan yang cukup berarti. Lengkap sudah kebahagiaan yang kami rasakan, kami dapat menyelesaikan TMMD dengan sempurna, dapatkan overprestasi dengan berbagai sasaran tambahan yang kita selesaikan, kemudian masyarakat desa Gordo juga merasakan sukacita atas hasil TMMD yang sudah kita laksanakan. Ditambahkan Letkol Arief Darmawan, prestasi yang diraih Kodem 0718 Pati ini merupakan kerja keras semua pihak, di mana Purbalingga berhasil menduduki peringkat pertama, disusul Kodem 0718 Pati dan Duk Jakarta di peringkat ketiga nasional. Menjadi kebahagiaan tersendiri bahwa TMMD Reguler kemarin merupakan kegiatan TMMD yang khusus dilaksanakan 4 tahun sekali, sehingga ke depan yang ada hanyalah TMMD sengkuyung atau sifatnya internal dan tidak dilombakan.